Intro Orang tua murid SD Negeri 003 Bontang Utara tampak mengantarkan putra-putri mereka hingga ke depan pintu gerbang sekolah. Tepat pukul 07.15 Wita, seluruh murid digiring ke lapangan. Kemudian membentuk barisan sesuai dengan tingkatan kelas mereka. Apel perdana yang menandai tahun ajaran 2019-2020 segera dimulai. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDN 003 Bontang Utara Edi Dwi Harsana mengajak seluruh tenaga pengajar dan murid selalu bersemangat dalam menyongsong tahun ajaran baru. Pada kesempatan itu, Edi pun menyampaikan berbagai imbauan khususnya kepada murid baru, siswa-siswi kelas 6, dan orang tua atau wali murid. Kepala Sekolah atau Kepsek Edi mengingatkan kembali kepada orang tua atau wali murid mengenai tata tertib sekolah, yakni larangan menggunakan perhiasan emas. Sebab, banyak oknum tak bertanggung jawab melancarkan aksi pencurian emas pada anak-anak seusia mereka. Harapan saya kepada anak-anak kelas 1 untuk, ya, selainnya rajin sekolah. Kalau kalian tidak rajin sekolah, ya, tentu saja nanti akan ketinggalan buat kalian. Kemudian, harapan saya juga kepada anak-anak kelas 1, jangan sampai karena kalian sudah besar, ya, selalu ditungguin oleh orang tua. ya, orang tua kalian nanti ngantarkan sampai sekolah, setelah sampai sekolah, ya, kemudian orang tua kalian akan pulang, nanti pada waktu kalian kurangkan sekolah, kalian akan dijemput. Usai apel, acara berlanjut agenda halal-bihalal. Seluruh anak mencium tangan guru-guru mereka secara bergantian, kemudian bergegas ke kelas masing-masing. Kapsack Eddie juga menjelaskan, di hari perdana ini, dimanfaatkan untuk pembagian jadwal piket dan jadwal pelajaran kelas 2 hingga kelas 4. Sementara untuk murid baru di kelas 1, orientasi masih dilakukan. Agar mereka semakin akrab dengan suasana sekolah dan saling mengenal kawan sekelasnya serta para guru. Tentasinya itu sebetulnya kemarin sudah dimulai-mulai dari hari... Oh, permasuk itu Pak ya? Iya, permasuk itu. Oke, cuman ini pemantapannya lagi Pak ya? Sebetulnya ini sudah, ini tinggal hari pertama kan kita belum membagikan jadwal. Jadi mungkin jadwal nanti kita akan bagikan, kita mungkin mendata, data siswa di dalam kelas masing-masing, kemudian setelan data siswa kelas masing-masing, kemudian pembagian setelan. Sebagai informasi, total siswa-siswi di SDN 003 Bontang Utara ini berkisar 700 murid. Di tahun ajaran 2019-2020 ini, berdasar kuota yang ditetapkan di SDN Bontang, sekolah ini menerima 128 murid yang terbagi dalam 4 kelas. Demikian, tim redaksi Klik Bontang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.